SAFDAH TV Di dalam suaihul Bukhari, ada tiga orang, sahabat, ingin mengetahui amalan Nabi. Lalu pergi ke rumah Nabi, Nabi tidak di rumah, dan bertanya kepada istri Nabi SAW bagaimana amalan Rasul. Lalu istri Nabi dari balik hijab menyampaikan, Rasul itu begini, begini ditanya tahajudnya, ditanya puasanya, ditanya yang lainnya. Disebutkan di dalam hadith itu, Tiga orang ini merasa, kok amalan Rasulullah tidak banyak ya? Tidak banyak, kata mereka. Sehingga mereka mengatakan, mungkin karena Rasul, dosanya telah diampuni oleh Allah yang dahulu dan yang akan datang. Mungkin Rasul tidak terlalu banyak amalannya, karena sudah ada jaminan ampunan dosa. Akhirnya mereka masing-masing punya tekat hebat masing-masing. Yaitu, yang pertama mengatakan, Kalau demikian, aku akan sholat sepanjang malam. Malam itu semuanya diisi dengan sholat sampai subuh. Tidak pakai tidur. Yang kedua mengatakan, Kalau begitu aku akan puasa setiap hari. Senin puasa, selasa puasa, rabu puasa, terus Tidak ada hari tanpa puasa. Yang satunya mengatakan, Kalau demikian, aku akan beribadah. Dan maksimal ibadah, dan aku tidak akan mau berumah tangga. Aku tidak akan menikah. Untuk memaksimalkan ketaatan kepada Allah. Disampaikan kepada Rasulullah SAW kejadian tersebut oleh malaikat. Dan setelah sholat, Rasulullah berdiri di atas mimbar dan mengatakan, Kenapa ada sebahagian orang mengatakan begini, begini, begini. Ketahuilah, Bahwa saya, Saya, Saya lah yang paling berilmu tentang Allah, Dan saya yang paling takut kepada Allah. Saya yang paling berilmu, dan saya yang paling takut kepada Allah. Namun saya sholat malam, Dan saya juga tidur di malam hari. Dan saya puasa di siang hari, Dan terkadang tidak puasa di siang hari. Dan saya menikahi kaum wanita. Lihat? Apa yang berbeda antara amalan Nabi? Apa yang berbeda antara Nabi dengan tiga orang tadi? Cara mengamalkannya? Puasa ya puasa. Sholat ya sholat. Cara mengamalkannya berbeda. Cara menjalankan puasa? Sama dengan cara menjalankannya Nabi. Ilmu tentang puasanya sama. Ilmu tentang sholat malamnya sama. Yang beda cara mengamalkannya. Sehingga kalau ada orang yang Sholat sepanjang malam, Insya Allah sholatnya sama dengan sholat yang diajarkan Rasul. Dimulai dari Al-Fatihah, Berakhir dengan Salam. Sama. Kalau dia puasa, Sama dengan puasa, Ilmu puasa yang diajarkan Rasul. Dimulai dari terbit fajar, Berakhir dengan Masuk ke tenggelamnya matahari. Diawali dengan Masuknya waktu subuh, Diawali dengan masuknya waktu Maghrib. Sama sudah. Namun caranya berbeda. Cara mengamalkannya berbeda. Kata Nabi, Saya sholat malam, Dan saya juga tidur di malam hari. Ada waktu untuk tidur, Dan ada waktu untuk sholat. Terkadang siang hari saya puasa, Terkadang saya tidak puasa. Dan saya menikahi kaum wanita. Dengarkan setelahnya apa yang dikatakan Nabi. Yang tidak suka sunnahku, Bukan umatku. Allahu Akbar. Orang diancam bukan umat, Gara-gara rajin sholat. Orang diancam bukan umatku, Gara-gara rajin puasa. Orang diancam bukan umatku oleh Nabi SAW, Gara-gara apa? Gara-gara, Sengaja tidak menikah, Untuk beribadah. Ma'asyarul muslimin, Ma'asyarul muslimat. Sehingga, Para sahabat itu benar-benar terdidik, Mencontoh, Mengikuti Nabi SAW. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apapun yang dikerjakan Nabi, Apapun yang dilakukan Nabi, Mereka amalkan seperti yang dikerjakan Nabi, Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Itulah para sahabat. Terkenal dengan, Kepatuhan dan ketaatan yang mengikuti Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam.